Yang saya hormati Profesor Andik Purwasito, selaku moderator. Yang saya hormati para pembicara. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan paparan saya dengan judul Budaya Jawa dan Diaspora Indonesia di Suriname. Baik, sebelum saya mulai izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Syahrir Harjo. Saat ini saya bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bahrain sebagai duta besar. sejak Mei 2017 sampai saat ini. Dan sebelumnya saya juga pernah bertugas di KPRI Paramaribo di Suriname pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Izinkan saya menyampaikan paparan saya dengan menyampaikan melalui PowerPoint. Silahkan. Gambar ini adalah, halaman pertama ini adalah gedung sanabudaya. Gedung sanabudaya berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1 hektare lebih sebagai bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Suriname untuk memfasilitasi kegiatan kesenian dan budaya di Suriname dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa di sana. Gedung ini dibangun pada sekitar tahun 1980-an saya kira. Jadi ini adalah bantuan kita di bagian belakang sana adalah tuku yang berbetuk gunungan, di mana setiap peringatan kedatangan orang Jawa di Suriname pada tanggal 9 Agustus, tuku tersebut menjadi ikon untuk merayakan atau memberi hati kedatangan orang Jawa di sana. Selanjutnya. Letak Republik Suriname itu terletak di penua Amerika atau di Amerika Selatan berbatasan dengan Guyana Perancis dan Guyana Inggris. Suriname sendiri memiliki penduduk sekitar 614.749, terdiri dari etnis Hindustan atau dari India, etnis Maroon atau dari Afrika, Indonesia, kemudian Creol, lalu Jawa, dan sisanya adalah etnis lainnya. Sementara CDB Suriname 9,6 miliar dolar, pendapatan per kapita sekitar 16.000 dolar. Baik, selanjut. Wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad 15, ketika waktu itu bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasai Guyana atau daratan sebelah utara benua Amerika Selatan, yaitu suatu dataran yang terletak antara Samudera Atlantis, Sungai Amazon, Sungai Rio Negro, dan Sungai Orinoko. Selama abad 16 dan 17, Guyana silih berganti, dikuasai oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, Perancis, dan Portugal, akibatnya wilayah Guyana terbagi menjadi lima bagian, yaitu Guyana Espanyola, sekarang dikenal dengan nama Venezuela, kemudian Guyana Inggris, atau dikenal dengan Guyana, lalu Guyana Belanda, dikenal dengan Suriname, serta Guyana Perancis yang masih berada di bawah Perancis. Kemudian tahun 1651 Suriname direbut oleh Inggris, sampai saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian Breda tahun 1667, dan dimana dalam perjanjian tersebut Inggris menyerahkan kembali Suriname ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara, yang sekarang disebut Manhattan atau New York. Selanjutnya. Sejarah Suriname, pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani memorandum merencana pengakhiran penjajahan, dan pada Konferensi Meja Bundar tahun 1961, wakil Suriname yang dipimpin oleh Johan Adolf Pengel menuntut di bentuknya pemerintahan sendiri. Nama Johan Adolf Pengel sendiri diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Suriname. Tuntutan kemerdekaan semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik pada tahun 1970, diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan kemerdekaan atau pelepasan Suriname. Dan pada tanggal 25 November 1975, Suriname menjadi negara merdeka walaupun demikian, perekonominya masih tetap bergantung pada bantuan pembangunan dari Belanda. Next. Kedatangan orang Jawa di Suriname. Pada awalnya, orang Jawa didatangkan ke Suriname sebagai buruh kontrak perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengurus tanaman kopi dan sebagainya. Gelombang pertama sebanyak 94 orang tiba pada tanggal 9 Agustus 1890. Disusul oleh gelombang kedua sebanyak 582 orang pada tahun 1894. dan antara tahun 1890 sampai 1939, jumlah keturunan Jawa yang didatangkan ke Suriname sebanyak 32.956 orang dalam 34 gelombang pengapalan. Dari jumlah 39.000 tersebut, sekitar 8.120 orang di antaranya memutuskan kembali ke Indonesia setelah kontrak berakhir. Dan sebagian besar sisanya memilih menetap di Suriname meskipun kontrak kerja telah selesai. Kelompok inilah yang kemudian menjadi etnis atau komunitas Jawa di Suriname. Kehidupan masyarakat Jawa di Suriname. Meskipun orang Jawa telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di daerah asalnya, yaitu Pulau Jawa, antara lain masih ditemukan Pesta Tayuban, Wayang Kulit, Wayang Orang, Rudruk, dan Jaran Kepang, dan lain-lainnya. Sebenarnya masyarakat Jawa asal atau masyarakat Indonesia yang berasal dari Indonesia yang berada di Suriname itu tidak 100% dari Jawa. Tapi ada yang berasal dari Jawa Timur, maaf, ada yang berasal dari Jawa Barat dan Madura. Atau pembagiannya adalah sekitar 70% berasal dari Jawa Tengah, 20% dari Jawa Timur, 10% dari Jawa Barat dan Madura. Warga negara Suriname keturunan Jawa cukup aktif dalam kehidupan sosial dan politik di Suriname. Sejumlah anggota parlemen dan kabinet Suriname merupakan keturunan Jawa. Selain itu mereka juga berprofesi sebagai pengusaha, dokter, polisi, tentara, olahragawan, dan seniman. Meskipun bukan mayoritas, tapi keturunan Indonesia, saya lebih suka menyegitnya keturunan Indonesia, mampu berasimilasi dengan baik dan berinteraksi antar umat beragama dan etnis dengan baik di mana interaksi tersebut berjalan dengan cukup harmonis. Next. Diaspora Indonesia di Suriname Diaspora Indonesia di Suriname, mayoritas keturunan Jawa. Saat ini sudah mencapai generasi keempat, ketiga, dan keempat dari sejak kedatangannya pertama kali di Suriname. Pada pertengahan abad ke-20, sebanyak 8.000 keturunan Jawa difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Saat ini terdapat organisasi perhimpunan warga negara Indonesia Suriname sebagai wadah hubungan persahabatan antara masyarakat kedua negara. Warga negara Suriname keturunan Jawa juga aktif dalam kehidupan sosial dan politik. berikutnya. Terima kasih. 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 Perkembangan budaya Jawa. Budaya Jawa di Suriname relatif kurang berkembang dan lebih bersifat tradisional apabila dibandingkan dengan yang ada di Indonesia khususnya pulau Jawa. Hal tersebut terutama disebabkan adanya faktor kendala geografis dan jarak yang membuat tidak adanya komunikasi dengan daerah asal di masa lalu selepas para pendatang dari Jawa tiba di Suriname. Karena orang Jawa yang berimigrasi ke Suriname merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki modal keahlian atau skill khusus di bidang seni, sehingga kesenian yang dijalankan maupun dilakukan hanya berdasarkan memori dan pengalaman masing-masing. Tidak adanya dukungan literatur kesenian Jawa di masa-masa awal imigrasi masyarakat asal Pulau Jawa ke Suriname. Akulturasi budaya penduduk etnis lainnya di Suriname mempengaruhi juga lambatnya perkembangan atau apa? Perkembangan budaya Jawa di Suriname. Kemudian adanya aturan pemerintah kolonial Belanda yang melarang penggunaan bahasa dan literatur asal imigran tersebut selain bahasa Belanda. Sehingga dengan demikian budaya maupun bahasa di Jawa di Suriname sangat lamban untuk berkembang, bahkan tidak berkembang sama sekali semenjak kedatangan mereka ke sana. Terima kasih telah menonton!